Kali ini saya membuat dudukan atau perumahan kodensor ini Yang mana kodensor ini saya manfaatkan untuk membuat inverter platina Jadi saya membuat dudukannya supaya agak terlihat rapi nanti Rapi menurut saya teman-teman Kalau bagi saudara-saudara kita yang sudah senior Dan mereka memang montir kelas tingkat tinggi Itu mungkin ada teknik yang lebih bagus lagi Namun saya menggunakan barang bekas seperti ini Ini sejenis paralon ya teman-teman plastik paralon Ini rencokkan dari dispenser ya Saya ambil yang ada sisi 45 derajat ini ya Jadi supaya ini enak ditempel nanti seperti ini ya Nah jadi caranya saya buat Saya buatkan lubang dulu disini saya bor Untuk memasang skrutnya nanti ya teman-teman Ini sudah ya Kemudian disini juga saya bor ya Kemudian disini juga saya bor Ini memang sudah ada ya teman-teman Tapi ini kayaknya kurang tepat ya Jadi saya geser sedikit Kesini ya Nah seperti ini Kemudian nanti Saya buatkan baut ya Namun juga saya sudah sediakan kabel seperti ini ya Ini kabel saya bikin seperti ini Ini kabel wallet ya teman-teman Audio wallet Ini sangat baik untuk Membuat Koneksi Interter platina ya teman-teman Karena ini memang tembak gemurni ya Meskipun kecil Tetapi memang Kualitasnya baik Menurut saya teman-teman ya Jadi Sekarang kita pasang mornya ya Pasang mornya Nah seperti ini ya Kabel ini kan sudah Saya sediakan Supaya nanti Kalau sudah perakitan Kita enak ya teman-teman Sudah siap kabel untuk minnya ya Seperti ini Kemudian Kita pastikan Koneksinya bagus Jadi Harus Disini ya teman-teman Pemasangan kabelnya Supaya Dia benar-benar Perkonek dua Buah Koneksor ini ya Perkonek minnya Seperti ini Ini sudah jadi ya Dan Kita pasang mornya Teman-teman ya Lalu Lalu Kita kencangkan ya Kencang siadanya dulu Baru kita setel ya Seperti ini Nah ini sudah Lumayan kencang ya Kemudian Kita pastikan Bautnya Bautnya memang Benar-benar kencang ya Teman-teman Nah Seperti ini Nah ini sudah kencang ya Kemudian Kita pasang Yang ini lagi Teman-teman ya Oleh Karena saya ini kan Memakai Dua Eh Empat koneksor ya Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini teman-teman ya Kalau kita mau buatkan Delapan Delapan kodensor Enak ya Tinggal kita pasang Di sebelah sini lagi Duanya Pasang sebelah sini Kalau kita mau buat Lapan Cuman saya hanya Memakai empat saja ya Biar akinya Nanti irik ya Teman-teman Enggak terkuras Kemudian Saya gunakan More seperti ini ya Nah kemudian Baru di Kencangkan lagi ya Nah ini Sudah Jadi ya Teman-teman Sudah jadi Dan Kita lihat sendiri Ini sudah Lumayan rapi ya Kalau menurut saya Teman-teman ya Lumayan rapi Seperti ini Jadi cara pemasangannya Nanti teman-teman ada Ini kan Dudukannya Dudukannya Spool Jadi Saya pasang Seperti ini Nanti teman-teman ya Setelah itu Saya kasih skruk Pada Yang sudah Saya kasih lubang tadi Jadi misalkan Spoolnya seperti ini ya Spoolnya seperti ini Nah Pasangkan spoolnya Seperti ini Lalu Saya pasangkan Tempat kodensornya Disini ya Teman-teman Nah Seperti ini Jadi saya pasangkan Seperti ini Lalu Saya kasih skruk Disini teman-teman Jadi terlihat Lumayan bagus lah Ini tadi sudah Disediakan Untuk kabel minnya Sudah saya siapkan Ini dia teman-teman ya Ini kabel minnya Sudah disediakan Jadi ini nanti Enak kita Koneksikan ke Platina Nah kesini ya Kemudian Ini juga Kalau kita mau Gunakan kabel jalur Ini tadi Bisa kita kupas Disini ya teman-teman Kita konekkan Kesini nanti ya Nah demikian Kali ini ya Semoga Ini bermanfaat Buat kita Supaya terlihat Simpel ya Teman-teman Oke terima kasih Pada temanku Semoga Kalian sukses semua Dimanapun berada Diberikan kesehatan Kekuatan selalu ya Oleh yang maha kuasa Dan sekali lagi Saya ucapkan Selamat Siang menjelang sore ya Teman-teman Terima kasih